musik kalau bisnis pelopor ya banyak kepeloporannya jadi di awal pasti gak gampang tapi kalau berani jadi first mover advantage mudah-mudahan mendapatkan manfaatnya di kemudian hari dan memang 4 tahun yang lalu itu boro-boro ada bus listrik di jalan kalau buat STNK aja tidak bisa dan kita mesti melobi melalui pemerintah kadin sampai akhirnya keluar peraturan presiden baru dari situ kami mulai untuk melakukan bisnis elektrifikasi ini untuk public transportation jadi memang di awal tidak mudah dan kedepan juga akan banyak beberapa tantangan tapi kalau misalnya teman-teman di pemerintah itu juga semangat apalagi publik juga memberikan dorongan tentu gayung bersambut dan sedikit aja satu anekdot 52 bus kami relatif sedikit dibanding 4.000 dari di Jakarta itu sudah membawa 15 juta penumpang jadi kalau kita lihat cinta pertama elektrifik itu di bus ya terima kasih terima kasih terima kasih